Oke, berikutnya adalah enterprise resources planning. Bagaimana seinformasi bisa mengelola perusahaan atau bisnis yang berbasis perusahaan besar, enterprise. Ketika sebuah perusahaan memiliki banyak departemen atau banyak fungsi bisnis atau banyak pekerjaan di setiap lininya, maka ada PR-nya, ada tugasnya adalah bagaimana mengintegrasikan dan memecahkan konflik permasalahan yang bisa jadi mengganggu dalam suatu organisasi. Nah, ketika si konflik tadi bisa diselesaikan, itu bisa jadi menjadi penentu sukses dari unit bisnis tersebut. Teknologi informasi memiliki banyak andil dalam atau peran dalam mengintegrasikan melalui enterprise resources planning. Apa itu enterprise? Enterprise dipakai untuk menggambarkan sesuatu perusahaan dengan skala besar. Jadi, ada yang disebut dengan SMA, small, medium, enterprise. Jadi, kalau small, medium, enterprise itu berarti small, t, kecil, medium itu menengah. Berarti dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan UKM, usaha kecil dan menengah. Nah, kalau enterprise, lebih cocoknya ke organisasi yang besar. Meskipun di sini disebut juga perusahaan atau apapun, apapun, kata apapun, tidak menunjukkan level serapa besar gitu ya. Seberapa besar asetnya, seberapa besar profitnya, serapa besar karyawannya, seberapa luas pabriknya. Tetapi, dalam banyak hal, enterprise mengacu pada perusahaan besar. Enterprise adalah sekelompok orang. Ada juga yang mendefisikan sekelompok orang yang memiliki tujuan secara umum yang sama. Jadi, anggap saja perusahaan perakitan mobil, perusahaannya sama kan, bikin mobil. Mereka bekerjasama, beberapa orang, sekelompok. Memiliki sumber daya, bisa juga enterprise berpenat sebagai entitas, bagian dari yang lain. Pandangan tentang organisasi atau perusahaan ini sangat berbeda dengan pandangan tradisional yang berpendapat bahwa organisasi dibagi menjadi beberapa bagian yang menerakan fungsi. Jadi ada formal, non-formal. Organisasi yang kayak di militer, atau yang tidak struktural, seperti wira usaha, atau PNS. PNS itu termasuk struktural, terstruktur. Nah, bagaimana peran disinformasi dalam enterprise atau perusahaan besar tadi? Pertama kita lihat dulu ya, ada bagian-bagian apa saja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kalau itu perusahaan manufaktur, pasti ada produksi. Kemudian barang dijual dan dipasarkan. Ada karyawannya, ada keuangan, bagian keuangan. Karena empat bagian ini minimal harus ada ya, dalam unit bisnis semacam pabrik atau manufaktur. Gambar di atas menunjukkan bahwa setiap bagian memiliki tujuan sendiri. Masing-masing mencapai STM yang baik, keuangan yang lancar, yang menguntungkan, penjualan masyarakat yang tepat sasaran, produksi yang sesuai target, dan seterusnya. Nah, mereka bekerja sendiri-sendiri dan sedikit komunikasi di antara mereka. Padahal, ada keterkaitan, misal produksi dengan STM, ya, yang mengerjakan berapa orang, SIP-nya ada berapa kali, siapa mandor-nya, siapa supervisor-nya, siapa menang jawabnya. Nah, itu STM. Misalnya, bagian produksi mengalami peningkatan pemesanan, ada pemesanan, maka produksi meningkat, maka butuh STM baru. Nah, atau ngelembur, dan seterusnya. Nah, di sini permasalahannya ketika sedikit komunikasi, maka ada bagian-bagian yang informasi itu tidak bagus, gitu ya, tidak terintegrasi, gitu. Nah, tentu, bagian pemasaran dan penjualan menginginkan variasi produk yang banyak, maka dia harus berinteraksi dengan bagian produksi, gitu. Nah, kalau dalam konsep enterprise, keseluruhan tadi itu dianggap satu sistem. Nah, semua informasi disimpan secara terpusat. Dan tersedia atau dapat diakses. Jadi, kalau pesen pemesanan meningkat, dia enggak perlu ngontak bagian produksi, otomatis sudah. Produksi sudah mulai ada informasi. Minggu depan, produksi akan ditingkatkan 20%. Itu sudah, langsung terinformasikan. Nah, ini ada gambarannya lebih. Kalau semula, cuma ada 4 saja tadi ya, 4 bagian ini saja. Sekarang sudah ada namanya pusat database. Inilah fungsi sebagai sistem informasi untuk menyediakan informasi yang bisa di-entry, bisa di-proses, bisa diakses oleh masing-masing bagian. Nah, kemudian muncul konsep enterprise resources planning. Apa saja ini? Pertama, ada keperluan. Perlu sekali membuat sistem yang terintegrasi. Supaya lancar, supaya cepat. Terus kemudian software-nya ada juga. Untuk kebutuhan pengintegrasian dan mereka memberi nama menjadi software ERP. Sistem ERP merupakan software yang memberikan solusi untuk mengintegrasikan dan mengendalikan seluruh proses bisnis dalam suatu organisasi. Jadi, kata software itu bisa siap pakai, tinggal pakai. SAP ya, serta contohnya. Atau dirancang custom. Custom itu artinya ada beberapa bagian yang disesuaikan dengan kebutuhan unit bisnis tertentu. Software ini menjanjikan keuntungan. Mulai dari meningkatkan efisiensi, kualitas, produktivitas, dan keuntungan atau profitabilitas. Dia efisien, berkualitas, produktif, ya. Produksi yang bisa lebih banyak. Dan menjanjikan keuntungan atau profitabilitas. Menurut Turban ya, tadi Turban. Menurut Wilkinson, sistem ERP merupakan software aplikasi yang terintegrasi, yang digunakan pada berbagai fungsi perusahaan. Seperti potansi, keuangan, sumber daya manusia, serta produksi, logistik, ya, gudang. Mungkin transportasi juga bisa ya, tapakan bisa juga. Pendapat ketiga dari siapa ini? Gelinas and Sutton. Dan ERP adalah paket software terintegrasi yang dirancang untuk mendukung integrasi yang lengkap dalam sistem pengolahan data pada organisasi bisnis tertentu. Nah, sistem ini dibangun berdasarkan aktivitas-aktivitas keuangan dan non-keuangan. Nah, berarti kalau kayak gini berarti keuangan itu menjadi sentral, ya. Sentral dari pekerjaan yang ada di situ, gitu. Kenapa? Sentral karena keuangan dan non-keuangan, gitu. Jadi, bagian lain itu dianggap non-keuangan. Berarti yang diprioritaskan adalah keuangan. Kemudian, definisi lain, ERP adalah teknik dan konsep. Nah, ini ada yang menyebutkan software, ada yang menyebutkan teknik dan konsep. Nah, kalau software itu maksudnya teknik, ya. Jadi, ini lebih luas, ya. Yang diterapkan untuk mengintegrasikan pengelolaan aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Semuanya. Agar penggunaan sumber daya perusahaan lebih efektif dan efisien. Jadi, ada kata integrasi, aktivitas, menyeluruh. Jadi, paket ERP adalah software yang terintegrasi. Yang mencakup semua fungsi organisasi bisnis yang mendukung konsep ERP. MacLeod memiliki pernyataan. Para penyedia software dimatakan bahwa sistem ERP adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan pengelolaan sumber daya perusahaan berdasarkan kepada organisasi yang besar. Nah, ini ada tambahannya. Yang besar. Jadi, kalau di awal tadi kan ada keraguan tidak menyebutkan besar, ya. Mana tadi? Enterprise, enterprise. Nah, ini. Enterprise itu sebenarnya perusahaan, ya. Perusahaan atau apapun dari kafe sampai ke keinginan besar. Nah, tapi kalau si siapa tadi, barusan tadi? Nah, ini kalau siapa? MacLeod. Menegaskan bahwa ada kata organisasi yang besar. O'Brien menjelaskan banyak perusahaan di Amerika saat ini telah mengalihkan sistemnya dari sistem mainframe tradisional berbasis fungsi bisnis ke aplikasi klien server lintas fungsi dengan menggunakan software ERP. Atau ada juga menyebut sebagai supply chain management. Nah, software-nya apa saja? SAP, baat, people software, oracle, nah ini. Saya oracle saja yang pernah buka, ya. Yang lainnya belum, karena ini kelasnya kelas enterprise, ya. Software ERP menfokuskan kepada rangkaian proses yang terdiri dalam aktivitas bisnis. Apa saja? Apa saja? Pertama adalah perusahaan yang namanya information resources in coverage. dia menawarkan penjualan dan pemasaran. Kemudian perusahaan lain, industri matematik internasional. Dia ke ordering, ya, pemesanan. Pada lagi oracle. Oracle lebih fokus ke produksi dan keuangan. Nah, nanti bisa jadi, kan ini modular, ya. Modular itu artinya, kita bisa masang sesuai kebutuhan. Kita butuhnya ini, 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 ya. Udah, itu aja. Yang lainnya, enggak. Pada mulanya, paket ERP dimaksudkan untuk perusahaan industri awal-awalnya, ya. Nah, ternyata, dengan mengacu kepada aktivitas bisnis utama. Mulai dari penjualan, produksi, akutansi, keuangan. Nah, tapi kesini-kesini sudah mulai disesuaikan dengan berbagai jenis.